Intro Seorang guru di Kertapati, Palembang diripus polisi lantaran telah melakukan pencurian handphone di rumah tetangganya sendiri. Nenisnya, perbuatan tersebut dilakukan agar memenuhi hasratnya untuk mabuk dan mengonsumsi narkoba. Intro Inilah pelaku Zulfikar alias Sankut, seorang guru 33 tahun, keluarga Jalan Remifah, Gurahan Kemang Agung, Kertapati, Palembang. Pelaku akhirnya ditangkap petugas Polsek Kertapati karena telah terlibat pembobolan rumah milik korban sesulawati yang tak lain tetangganya sendiri. Dari hasil pemeriksaan petugas, diketahui jika perbuatan pencurian di rumah korban terjadi pada hari Minggu 14 Februari 2021 lalu. Pelaku Zulfikar, usaha Jeffrey temannya yang kini di PU, masuk ke rumah korban melalui pintu belakang dengan cara membongkar dinding belakang rumah korban. Setelah masuk, pelaku mengambil HP yang ada di samping tempat tidur rumah, serta sejumlah uang yang ada di dalam tas sandang sebesar 140 ribu rupiah. Aksi pelaku sempat dipergoki oleh korban yang saat itu hendak pulang ke rumah. Para pelaku langsung lari melompati pintu rumah korban. Pelaku Zulfikar berhasil dirikus, sementara Jeffrey kini masih buron. Di tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti satu buah handphone milik korban. Pelaku mengatakan jika perbuatan mencuri di rumah tetangganya ini didalangi oleh rekannya Jeffrey yang sering mengajaknya untuk mabuk dan berpesta narkoba. Korban melihat ada dua orang pelaku yang masih ke rumah dengan mendongkel pintu belakang rumah korban. Pelaku ini menurut keterangan dari tersangka setelah kita lakukan perusahaan lebih mendalam dan melakukan pertanyaan bahwasannya pelaku ini merupakan residivis sudah tiga kali. Dari pengakuan pelaku ini untuk apa ya? Uang ini diduri berdua dengan temannya dan hasilnya untuk berpesta narkoba.